Stres, suatu kondisi ketegangan pikiran dan emosional yang dapat mempengaruhi kondisi tubuhnya. Stres bisa berguna bagi manusia karena akan membuat tubuh dan pikiran manusia menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan. Namun seringkali stres menyebabkan keadaan mental dan tubuh menjadi terpuruk dan bahkan menjadi depresi. Penyebab stres bisa dari luar dan dalam. Dari luar biasanya berasal dari keluarga, sekolah, pekerjaan, hubungan yang tidak baik, ataupun masalah keuangan. Sedangkan dari dalam lebih kepada ketidakpercayaan, pesimis, khawatir akan masa depan, atau bahkan ekspektasi yang tidak realistis. Stres yang negatif akan menyebabkan kurang tidur, kurang motivasi dan fokus, depresi, gelisah, dan mudah marah. Lebih parahnya lagi, stres bukan hanya mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Tapi stres mempengaruhi kebiasaan dan tubuh kita. Stres yang dibiarkan dapat menyebabkan kebiasaan makannya terlalu berlebihan, tidak mau makan, emosi yang tidak terkendali, penyalahgunan obat-obatan, penyalahgunan alkohol, serta isolasi diri dan malas berolahraga. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan sakit kepala, tekanan darah tinggi, serangan jantung, obesitas, diabetes, atau bahkan Anda dapat kehilangan nyawa Anda sendiri atau orang lain. Berita baiknya stres dapat diatasi dengan cara-cara berikut. Pertama, gaya hidup yang sehat. Rutin berolahraga. Relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pijat. Istirahat yang cukup, makan sehat dan teratur. Lakukan segala aktivitas yang kita sukai, seperti jalan-jalan, membaca buku, atau bahkan mendengarkan musik. Kedua, kendalikan pikiran. Hindari pikiran negatif. Isi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal positif. Jangan terlalu serius. Kembangkan selera humor dan tertawalah. Ketiga, utarakan perasaan. Luapkan keluar stres kita. Ceritakanlah kepada keluarga, teman, atau orang lain yang kita percayai. Jangan dipendam. Seseorang yang sedang terpuruk tidak akan mampu berpikir jernih untuk dirinya. Kita perlu orang lain yang mampu berpikir jernih untuk kita. Dan yang paling penting adalah berdoa. Berpikiran jangka panjang. Masalah yang kita hadapi tidak akan bertahan lama. Selalu ada jalan keluar, selalu ada harapan. Selalu ada kebaikan dalam situasi seburuk apapun. Dan ingat, kita tidak sendirian.